Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes, popon, safaan akrabnya. Mungkin saat ini lebih dikenal sebagai seorang komentator sepak bola. Akan tetapi, sepak terjangnya tak kalah masih aktif bermain. Hal itu terlihat tak kalah ia mampu menyabet juara liga kalah memperkuat Panji Sriwijaya FC. Setelah memutuskan untuk gantung sepatu, dirinya kini fokus untuk menjalani tugas barunya di api. Sebagai general manager yang dimana ia begitu fokus dalam memperjuangkan hak-hak para pemain. Gimana? Udah penasaran dengan sasak ponario Astaman? Dan jumlah kekayaan yang dimilikinya saat ini? Nanti Minutes telah merangkumnya untuk kalian. So, let's check this out! Semasa berprofesi sebagai pemain sepak bola, ponario berposisi sebagai gelandang bertahan atau gelandang jangkar. Dia dikenal dengan kemampuan melakukan tackle bersih yang sangat luar biasa. Lahir dengan nama lengkap ponario Astaman, pada 25 September 1979 di Balikpapan, Indonesia. Tak banyak yang mengetahui bagaimana masa kecil pemain yang akrab di Sapa Popon ini. Akan tetapi yang diketahui ia mulai karir juniornya bersama klub kota asalnya Persiba Balikpapan. Ia bersama klub berjuluk beruang madu itu dalam rentang tahun 1997 hingga 1999. Di sanalah juga ia berhasil mengembangkan skill olah bolanya sebagai seorang jeneral lapangan tengah. Hal itu yang kemudian mendasari klub sebesar PKT Bontang untuk merekrutnya ketika usia ponario Astaman baru menginjak usia 22 tahun. Nah, masih sangat muda, kala itu akan tetapi kemampuannya patut untuk kita acungi jempol. Ponario Astaman berhasil menorekan 12 gol dari 60 laga yang ia lakoni selama 3 musim. Ia pun mencoba peruntungan baru dengan bermain di luar pulau kelahirannya, tepatnya di tahun 2003, popon resmi berseragam PSM Makassar. Karinya bersama Juku Eja cukup fantastis. Bersama PSM penampilan ponario berkembang dan matang. Berduet di lini tengah dengan Syamsul Herudin yang dikenal sebagai pemain petarung, membuat ponario lebih mudah berkreasi. Terutama saat memanfaatkan ruang kosong di lini pertahanan lawan. Pada momen itu, ia bisa melepaskan tendangan keras yang kerap berbuah gol. Tayal jika dirinya mampu merebut gelar pemain terbaik pada tahun 2004. Nah, setelah membawa Juku Eja menembus delapan besar Liga Indonesia 2005, Ponario Astaman mencoba peruntungannya bermain di luar negeri. Ia menerima tawaran Malaka Telekom, klub Liga Super Malaysia yang membutuhkan jasanya. Namun sungguh amat disayangkan, ia kurang mampu beradaptasi di negeri jiran. Hingga akhirnya, Ponario Astaman kembali ke tanah air untuk melanjutkan karir sepak bolanya dengan bergabung bersama Arema Malang pada 2007 hingga 2008. Dan Persija Jakarta pada 2008 hingga 2009. Pencapaian Ponario pada dua klub itu terbilang datar. Bersama Arema, Ponario hanya sempat tampil sampai delapan besar Liga Indonesia 2007 hingga 2008. Hasil tak beda jauh ketika ia memperkuat Persija Jakarta pada Liga Super Indonesia 2008-2009. Ia menerapkan sistem kompetisi penuh. Macan kemayoran bertengger di peringkat tujuh kelasemen akhir kompetisi. Penantian panjang, Ponario akan gelar di level klub akhirnya tercapai. Ketika ia memperkuat klub asal Palembang Sriwijaya FC. Ia mengawalnya dengan mengganggam trofi juara Piala Indonesia 2010. Setahun kemudian, Ponario jadi bagian penting Sriwijaya meraih trofi juara Liga Super Indonesia musim 2011-2012. Setahun kemudian, Ponario kembali ke Makassar memenuhi permintaan Sadikin Aksa, putra dari pemilik Boswa Group. Ia mengambil alih kepemilikan saham mayoritas PSM Makassar dari Metco Group pada akhir 2013. Sejalan dengan faktor usia, penampilan Ponario tak lagi sebaik ketika pertama kali membela PSM pada tahun 2003. Pada periode 2013-2016, Ponario sempat dipinjamkan ke Persija. Sebelum pensiun, Ponario menghabiskan karirnya di Borneo FC. Pas yang memutuskan untuk gantung sepatu, kini dirinya aktif sebagai komentator. Meski dirinya telah mengantongi lisensi kepelatihan, akan tetapi ia merasa belum mampu untuk menukangi sebuah tim. Pemen satu ini juga begitu dikenal sebagai sosok gelandang sentral di Timnas. Sejak Timnas U23, pemilik nomor punggung sebelah situ telah dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. 10 tahun membela Panji Timnas Merah Putih, tak banyak yang dapat dipersembahkan oleh gelandang jangkar yang satu ini. Kebanyakan dirinya hanya meraih posisi runner-up di setiap kejuaraan yang diikutinya. Telah lama malang melintang di kanca persepak bolaan tanah air? Dilansir dari laman allfamousbirthday.com, Ponario Astaman memiliki total kekayaan bersih senilai 1,5 juta USD. Atau jika dikonversikan ke mata uang kita mencapai angka 21 miliar rupiah. Bukan sebuah hal sulit bagi dirinya untuk mendapatkan nominal itu. Lantaran semasa aktif bermain, dirinya tercatat menjadi salah satu gelandang dengan gaji yang tinggi. Belum lagi kini ia fokus merintis karir sebagai komentator sekaligus membintangi beberapa iklan yang kerap menghiasi layar kaca kita. Nah, memiliki pundi-pundi rupiah yang tak sedikit, wajar jika pemain asal balik papan ini mampu membeli kendaraan yang ia inginkan. Dikabarkan popon Savanakrabnya memiliki sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna putih yang harganya dibanderol 521 juta rupiah. Ia juga pernah mengupload sedang berpose di depan mobil CR-V berwarna hitam yang nilainya ditaksir mencapai 500 jutaan rupiah. Sedangkan untuk hunian sendiri, kini di masa pensiunnya ia bisa menikmati rumah mewah dengan desain minimalis. Hasil dari kerja kerasnya sebagai seorang mantan persepak bola. Ponario Astaman memiliki istri bernama Seliana dan pasangan ini memiliki tiga anak. Bernama Naswan Faiznandana Astaman, Nada Safaira Rizkin Astaman, dan Nadif Zufar Pranaja Astaman. Hidupan rumah tangga mereka hingga saat ini sangat langgeng. Itulah dari profile singkat hingga total kekayaan yang dimiliki sang gelandang jangkar andalan tim nasional Indonesia pada zamannya. Kini selain menjadi seorang komentator bola, pria yang akrab di Sapa Popon ini juga aktif dalam kegiatan pembinaan bibit muda pesepak bola. Semua itu telah lepas dari keinginannya untuk memajukan sepak bola di tanah air. Nah menurut kalian siapa sih sosok yang menjadi pengganti Ponario Astaman di tim nas saat ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. See you next time! Terima kasih telah menonton!